Intro Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam Bersama saya Rory Asyari Pemirsa butuh kerjasama dan juga sinkronisasi Antara pemerintah, daerah dan juga pemerintah pusat Dan kita semua untuk mengalahkan virus novel corona atau COVID-19 ini Hari ini kita mendapatkan informasi dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Amat Yuryanto bahwa kasus COVID-19 di Indonesia naik 2 kali lipat Dari sebelumnya 34 kasus menjadi 69 kasus per sore hari ini Nah kabar baiknya adalah 5 pasien COVID-19 pemirsa nyatakan sembuh Dan juga siap untuk pulang namun tetap harus melakukan isolasi diri Di sisi lain ada informasi terkait kaburnya pasien COVID-19 Yang diungkapkan oleh juru bicara rumah sakit persahabatan di Jakarta Nah pasien tersebut positif corona Kemudian perempuan dan kabur Di saat dia di isolasi ataupun mendapatkan treatment begitu Bagaimana sebenarnya pengawasan di rumah sakit persahabatan Kok bisa seorang pasien positif COVID-19 kabur dari ruang isolasi Namun sebelum kita membahas hal tersebut Saya ingin mengajak Anda menyimak pernyataan terakhir Dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Amat Yuryanto terkait jumlah atau update terbaru kasus COVID-19 di negara kita Kita identifikasi sebagai kasus nomor 35 Perempuan 57 tahun Masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan menggunakan ventilator Namun belum dilakukan pemeriksaan COVID-nya Kemudian perburukan menjadi cepat Hari itu juga meninggal Hasil dari spesimennya ternyata positif Dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Wilayah Untuk dilakukan tracing Saya lanjutkan pasien 36 Hal yang sama juga terjadi pasien 36 Perempuan 37 tahun Masuk ke rumah sakit Dua-duanya DRSBI Masuk ke rumah sakit Dengan menggunakan ventilator Mengalami perburukan dengan cepat Kemudian meninggal Setelah kita lakukan pemeriksaan spesimen Ternyata positif Dinas Kesehatan sudah kita beritahu hasil ini Dan langsung melakukan tracing 49 Laki-laki 3 tahun Kondisi sakit ringan sedang 50 Laki-laki 59 tahun Mengalami perburukan cepat dari kemarin Dan kemudian meninggal Positif Coronavirus disease 19 Contact tracing sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat 54 Laki-laki 2 tahun Nampak sakit sedang 69 Perempuan 80 tahun Nampak sakit sedang Data yang saya berikan ini Adalah hasil tracing Yang dilaksanakan dari 2 hari yang lalu Setelah kita merilis 34 Yang dilaporkan oleh daerah Sampai dengan tadi siang Kita sudah mendapat data bahwa 69 kasus positif COVID-19 4 orang meninggal dunia Yakni kasus 25 yang merupakan WNA Kasus 35, 36 dan juga 50 Yang sembuh adalah 5 orang Dan 2 dari 34 Maksud kami 69 kasus positif ini Adalah balita Nah terkait dengan kaburnya Pasien perempuan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Yang dia ternyata adalah Pasien positif COVID-19 Saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Erlina Burhan Jurubicara Rumah Sakit Persahabatan Bu Erlina selamat malam Selamat malam Rory Bu Erlina pertanyaan semua orang kemudian Kok bisa pasien ini kabur dari ruang isolasi Bu? Ya Jadi sebetulnya saya ingin ceritakan kronologisnya ini Kejadian adalah minggu lalu Pasien ini diantarkan ke Rumah Sakit Persahabatan Oleh Dinas Kesehatan Sebagai pasien dalam pengawasan Lalu kami terima di ruang penerimaan Itu ada satu ruangan yang Nyambung ke ruang isolasi Ya Dan kemudian si ibu ini kita edukasi untuk dirawat Pertama beliau setuju Ya Karena beliau setuju maka Dibawalah oleh petugas masuk ke dalam Jadi lewat gorong masuk ke dalam Nah Begitu dia melihat ke dalam Ini yang saya dengar Dia langsung balik lagi ke depan Oke Dan mengatakan Bahwa dia tidak mau dirawat Karena dia tidak sakit Jadi dia berulang kali mengatakan Mana hasil labnya Apakah memang saya positif Nah kami tidak punya hasil itu Yang kami dapatkan waktu itu adalah Statisnya sebagai pasien dalam pengawasan Artinya pada waktu dia kabur Dia masih pasien dalam pengawasan Belum ada hasil balik bangkes Bahwa dia positif bu Oh Di Datakan ini belum Ya Alasannya waktu itu adalah Tidak mau meninggalkan Anaknya yang Masih kecil-kecil Dan kalau dia Di isolasi Dia tidak punya Oke Pekerjaan Artinya tidak dapat gaji Begitu ya Bu Erlina ini kalau Kita mengutip pernyataan dari Deputi Gubernur DKI Ibu Soeharti Ini pasien menolak Di isolasi Dan justru minta bukti Bahwa dia positif corona Dan dia mengatakan Bahwa isolasi di rumah sakit persahabatan Menurut pasien ini Satu ruangan untuk bersama Sehingga malah berbahaya Betulkah itu? Tentu saja itu tidak betul ya Yang Kejadian adalah Bahwa Yang Pasien ini Akhirnya saya Saya edukasi Melalui telepon Karena saya waktu itu di dalam Pasiennya di luar Dan berjanji Mau di isolasi Atau kan Orang masakit Bisa meyakinkan Keluarganya Yang segera datang Ya kemudian Tapi apa yang terjadi adalah Begitu keluarganya datang Malah ikut keluarganya pulang Dan kita tidak bisa mencegahnya Artinya dia dijemput keluarga Dan langsung Pergi bersama keluarganya Artinya pengawasan dari rumah sakit persahabatan Bagaimana? Kok tidak di stop? Pasien PDP Eh yang ternyata Positif begitu Tunggu dulu ya Tadi saya ingin koreksi dulu Bahwa Tidak betul Rumah sakit persahabatan Itu satu ruangan Dipakai bersama-sama Ya Jadi kami punya 12 ruang isolasi Yang bertekanan negatif Jadi Tekanan negatif ini Sangat-sangat sama Ya Saya kira di Indonesia Satu-satunya rumah sakit Yang punya Ruang tekanan negatif Sebanyak 12 Itu teman kita ya Oke Kemudian Memang satu Ruangan itu Ada dua paket Itu memang sudah di Standar WHO Dengan mengikuti Kaedah-kaedah Pengandalian dan Pencegahan Jadi Tempat tidurnya Berjarak 2 meter Baik Ibu Kemudian pertanyaan Pertanyaan saya Kemudian Bu Erlina adalah Kenapa dia bisa Kabur Bu Bagaimana pengawasan Dari RSUP Persahabatan Dia PDP Eh ternyata Dia positif Beberapa saat kemudian Hasil tesnya keluar Jadi Pasien tersebut Kemudian Tidak jadi Masuk sebetulnya Tidak jadi masuk Balik lagi ke Tempat penerimaan Kita bujuk-bujuk Tidak bisa Lalu dia bilang Dia tunggu keluarganya Dan pada saat Tunggu keluarga Itu dia Pergi Tidak bisa dicegak Dan kami kan Tidak punya Apa namanya Kekuatan Untuk Misalnya Artinya Bu Erlina Dia belum sempat Di isolasi Untuk beberapa jam Atau beberapa hari Tidak tidak Bahkan belum terdaftar Tapi sudah Kita masukkan Ya ke dalam Tapi langsung keluar lagi Begitu melihat Katanya Nggak mau Satu ruangan Dua orang Baik Lantas Bu Tapi alasan utamanya Adalah Katanya Dia kalau harus Masuk Ke isolasi Dia tidak bisa Bekerja Tidak dapat uang Karena dia Katanya Single parents Yang harus Menghidupi Tiga orang anaknya Padahal pemerintah DKI Kita laporkan segera Begitu kita tahu bahwa Pasien ini Keluar Kita laporkan Ke Dinas Kesehatan Karena rumah sakit Yang bekerjanya di rumah sakit Kita bukan Jog description Kita sampai melacak Ke rumah-rumah orang Kita laporkan Ke Dinas Kesehatan Untuk dibujuk Kebali Dan saya rasa Saya mendapat berita Bahwa Dinas Kesehatan Sudah berusaha Mendatangi rumahnya Tapi kemudian Dia karena merasa Dicari-cari Dia berpindah-pindah tempat Bu Kemudian sekarang pertanyaannya Bahkan Bahkan Dinas Menawarkan gaji Untuk dia Sehingga dia tidak bisa Tidak usah kerja Begitu Dan dia tetap tidak mau Sekarang pertanyaannya Bu Erlina Dimana pasien ini sekarang Apakah dirawat Atau janjangan Di luar sana Dan dia Tidak mendapatkan perawatan Ini membahayakan Orang lain juga Betul Jadi kita minta juga Peran masyarakat Untuk menyadarkan Orang-orang yang Memang terindikasi Untuk harus mendapat perawatan Agar diberi support Dan diberi pengertian Kalau tidak Karena seperti Kasi ini kan Ternyata Kemudian hari kita tahu Dia positif Itu membuat kita Sangat panik Dan Kabarnya Akhirnya Dijemput sama polisi Jadi harus melibatkan polisi Bu Erlina Dia dimana sekarang Bu Tadi Ada Di persahabatan Sebenarnya Tapi tetap menolak Tidak mau dirawat Walaupun sudah dengan Pak polisi Sekarang artinya Dia sudah di rumah sakit Persahabatan Tapi tetap menolak Begitu sikapnya Iya Dan tidak mau masuk Tidak mau masuk Dan tidak mau masuk Ruang isolasi Dan saya dengar Kemudian Kemungkinan Akan dibawa Ke rumah sakit Yang Mungkin bisa Lebih ketat Rumah sakit Mungkin yang ada Polisi-polisinya Begitu ya Tapi saya tidak Tahu pasti Karena saya saat ini Tidak sedang berada Di rumah sakit Sudah pulang Kita tunggu nanti Seperti apa perkembangan ini Dari informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ibu Erlina Terima kasih Juru bicara Rumah sakit Persahabatan Pemirsa Saya sekarang ingin Mengajak Anda Untuk menyimak pernyataan Ini ada pernyataan Dari Dirut RSPI Sulianti Saroso Pak Muhammad Sahril Yang mengatakan bahwa Dua pasien sembuh Dan untuk Anda ketahui Lima pasien yang sembuh Dua di RSPI Sulianti Saroso Tiga di rumah sakit Persahabatan Kita simak Bersama pernyataannya Ini ada berita gembira Bagus Jadi yang pasien nomor satu Itu sudah positif Untuk yang kedua kali Eh negatif dua kali Alhamdulillah Fisiknya juga sangat baik Tahu yang satu ya Yang satu dulu ya Kemudian pasien yang nomor tiga Juga negatif Sudah dua kali Dan insya Allah Suri ini kita Kita pulangkan ya Oke Ya klinisnya juga bagus ya Kadang umumnya Semuanya lebih Dan Bisa kita nyatakan Sembuh Di dalam pelayanan ini Alhamdulillah Memang Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan ya Tahu memang tingkat kesembuhan Dari novel corona Cukup tinggi Di dunia saja Sudah 63 ribu Orang yang sembuh Di Indonesia Dari 69 kasus positif Empat orang meninggal Lima orang Sudah dinyatakan sembuh Minimal mereka Setelah menjalani dua kali tes Dinyatakan negatif Dan harus melakukan self-isolation Tapi apa yang disampaikan Oleh Menteri Kesehatan Terkait dengan fakta Novel corona Ini menarik untuk disimak Kita lihat bersama-sama Dan saya merasa Sangat berbahagia Bahwa Teorinya benar Bahwa memang ini Adalah self-limiting disease Yang akan sembuh sendiri Ya Penyakit yang memang Sembuh sendiri Karena Nanti kita tunggu Seperti apa hasil Dari keterangan resmi WHO Terkait dengan COVID-19 Yang kita semua Masih belum sepenuhnya Paham Dan juga mengerti Secara detail Apa virus ini Terima kasih telah menonton